Saya melihat disini dan digambarkan sangat jelas akan banyak beberapa kecelakaan khususnya darat di area-area jalan tol Yang dimana kecelakaan ini itu akibat dari kelalaian si pengendara banyak sampai beruntun disini saya melihat di jalan tol Akan terjadi teman-teman kecelakaan di jalur darat teman-teman di jalan tol kata Pramal ini Akan terjadi kecelakaan beruntun pada akhir tahun 2024 kata dia Dan juga saya melihat akan terjadinya kecelakaan di pesawat Hal ini saya perhatikan karena kurang telitinya teknisi dalam memelihara pesawat ini Sehingga akhirnya mengalami kerusakan dan terjadi kecelakaan Dan ini terjadi menjelang akhir-akhir tahun 2024 Akan terjadi pada akhir-akhir tahun 2024 Akan terjadi kecelakaan teman-teman Akan jatuhnya pesawat Dan ini semua teman-teman akan terjadi pada tahun 2024 akhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel youtube Maesya Al-Fatih teman-teman Viral teman-teman sebuah video seorang Pramal teman-teman meramalkan Seperti di awal video tadi Bukan hanya meramalkan akan terjadinya kecelakaan beruntun di jalur darat teman-teman Bukan saja meramalkan tentang akan jatuhnya pesawat pada akhir tahun 2024 Tetapi teman-teman dia juga meramalkan akan terjadi bencana besar Bencana alam tentunya Bencana besar yang akan terjadi di Indonesia Setidaknya teman-teman dia menyebutkan ada 3 bencana alam Yang akan terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2024 Yang pertama teman-teman dia menyebutkan akan terjadinya gempa di dalam laut teman-teman Di dasar laut berada di daerah perbatasan Perbatasan Jawa Barat dengan Banten Hingga teman-teman berpotensi tsunami Na'udzubillah Oke teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini silahkan di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel youtube ini Ini dia teman-teman videonya Saya tidak tahu orang ini dia adalah seorang pramalkah Atau seorang indigokah teman-teman Tetapi yang pastinya teman-teman dia menyebutkan sesuatu yang belum terjadi Yang belum kita lalui teman-teman Dia menyebutkan akan terjadi bencana alam Setidaknya 3 bencana alam yang akan terjadi di Indonesia Bencana besar teman-teman Bahkan dia menyebutkan berpotensi tsunami Pada akhir tahun 2024 Terutama di daerah perbatasan Jawa Barat dengan Banten Ini akan ada 3 bencana besar yang datang di Indonesia Yang pertama itu adalah Akan adanya gempa di dasar laut Ada akan adanya gempa di dasar laut Gempa ini muncul di dasar laut khususnya di daerah perbatasan Jawa Barat dan Banten Tuh akan terjadi teman-teman Di daerah perbatasan Jawa Barat dengan Banten Sebuah gempa besar teman-teman Gempa yang berada di dasar laut Kalau kita melihat sejarah teman-teman Seperti kejadian tsunami yang terjadi di Aceh Pada tahun 2004 kalau tidak salah 20 tahun yang lalu Itu gempa terjadi di dasar laut teman-teman Sebuah gempa yang luar biasa dahsyatnya Sehingga menghasilkan gelombang besar Yang kita kenal dengan sebutan tsunami Sehingga teman-teman memakan korban ratusan ribu jiwa Bukan hanya di Aceh Tetapi sampai ke negara-negara tetangga teman-teman Teman-teman yang menyaksikan video ini Jangan panik teman-teman Jangan takut Semua ini adalah kebohongan teman-teman Mengaku mengetahui perkara-perkara goib Tidak ada satupun manusia Yang mengetahui apa yang akan terjadi teman-teman Hari esok Apapun yang akan terjadi Itu adalah perkara goib Hanya Allah lah yang tahu teman-teman Bahkan kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan sampah Seperti ini teman-teman Di dalam agama kita Islam Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang percaya kepada arafan Mendatanginya Arafan ini adalah orang-orang yang mengaku Mengetahui perkara-perkara goib Seperti orang tadi Yang katanya melihat penampakan-penampakan Yang akan terjadi pada masa yang akan datang Atau sahiran Atau tukang sihir Atau kahinan Atau percaya kepada dukun Maka telah kafir Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yakni Islam Orang ini adalah seorang paranormal teman-teman Atau seorang indigo Yang membuat video di media sosial teman-teman Yang viral akhirnya Video ramalan orang ini viral Yang menyatakan akan terjadi beberapa peristiwa Pada akhir tahun 2024 teman-teman Pada akhir tahun ini Yang pertama katanya tadi teman-teman di awal video Akan terjadi kecelakaan beruntun Di jalur darat Di jalan tol Kecelakaan beruntun Dan yang kedua katanya Terjadi Sebuah pesawat akan terjatuh Pada akhir tahun 2024 Dan dia juga menyebutkan tadi teman-teman Sebuah gempa besar Di dasar laut Gempa besar di dalam laut Akan terjadi pada akhir tahun 2024 Dan berpotensi tsunami Dia menyebutkan daerahnya Perbatasan daerah Jawa Barat dengan Banten Bukan hanya itu teman-teman Dan dia juga menyebutkan Akan terjadi gunung meletus Gunung meletus di Daerah Oke langsung saja Mari kita simak videonya Akan terjadi gunung meletus Gunung meletus Sekitar Jawa Tengah Ya kurang lebih Dia bilang di daerah Jawa Tengah Akan terjadi gunung meletus Yang dimana gunung meletus ini Dampaknya cukup besar Dan cukup merugikan Hingga Mengalami korban jiwa Di daerah Jawa Tengah Percaya dengan ramalan Ramalan sampah seperti ini Maka rusaklah akidahnya Yang ketiga itu Akan adanya banjir bandang Yang akan berdatangan Banjir bandang Di daerah provinsi Ataupun kota Akan terjadi banjir bandang Teman-teman Pada akhir tahun 2024 Yang akan terjadi katanya Di beberapa provinsi Atau di beberapa kota Teman-teman Ya wajar Karena sekarang ini Memang lagi musim hujan Teman-teman Memang tingkat curah hujan Sangat tinggi Pada akhir tahun ini Bencana-bencana Besar ini yang terjadi Itu Akan terjadi Menjelang akhir tahun 2024 ini Dan tentunya Bencana itu Akan banyak berdampak Negatif dan kerugian Yang dialami oleh orang-orang Yang mengalami Bencana tersebut Jadi kita tidak perlu Teman-teman Tidak perlu khawatir Karena kita tidak boleh Percaya kepada Ramalan-ramalan sampah Seperti ini teman-teman Apalagi katanya Dia mendapatkan Hasil penerawangan Atau bisikan-bisikan goib Teman-teman Berbeda dia dengan Ramalan cuaca Misalkan Kalau ramalan cuaca Itu ada alatnya Ada teknologi Yang mengukur Tingkat kelembapan udara Tingkat kekuatan angin Arah angin Itu ada alatnya Tetapi Walaupun demikian Teman-teman Didukung dengan Alat-alat canggih Prediksi Tetaplah prediksi Belum tentu Akan terjadi Teman-teman Secanggih apapun Teknologi manusia Tidak akan pernah Mampu Mengetahui Apa yang akan Terjadi pada Masa yang akan datang Apalagi dengan Ramalan-ramalan Sampah seperti tadi Mengaku-ngaku Mendapat bisikan Dari alam goib Dibisikan oleh Si fulan lah Si hantu inilah Hodam inilah Segala macam lah Tidak jelas Atau mengaku Bisa melihat Penampakan Dari visionnya Teman-teman Melihat penampakan Apa yang akan terjadi Pada yang Masa yang akan datang Tidak benar Teman-teman Ini bisa merusak Akidah kita Oke lah teman-teman semua Cukup sekian dulu Video kita pada kesempatan Kali ini Sekali lagi Saya tegaskan kepada Teman-teman semua Tidak perlu khawatir Tidak perlu percaya Dengan ramalan-ramalan Sampah Seperti ini teman-teman Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Saya Rizky Masya Putra Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton